173 early warning system atau alat peringatan dini bencana dipasang di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Ratusan alat itu dibeli dengan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Sekitar 30 di antaranya dianggarkan badan penanggulangan bencana daerah Jawa Timur. BPBD Jawa Timur telah memetakan daerah rawan banjir, longsor, dan tsunami. Mulai dari daerah yang rawan banjir sekitar Surabaya Raya ini saja, Gersik, Sidoarjo termasuk, Pasuruan juga ya. Nah itu kita pasang EWS banjir, EWS longsor. Longsor itu terutama daerah-daerah yang memang punya potensi longsor tinggi, Nganjo, Magetan, kemudian termasuk juga Pacitan, Terenggalek. Setiap hari kondisi alat dilaporkan secara otomatis. Sementara sensor alat akan terus membaca ketinggian air dan menyimpan data. Petugas yang terdaftar bisa meminta data tersebut melalui pesan. Jika ketinggian air mencapai batas maksimum, alat akan otomatis mengirimkan pesan peringatan. Sensor akan membaca selama kurang lebih satu menit. Dan ketika ketinggian air telah mencapai batas maksimum dari yang sudah ditentukan, maka alat akan mengirimkan pesan peringatan ke beberapa nomor dan lampu akan menyala. Kemudian petugas BPBD daerah akan datang ke lokasi untuk mengecek kondisi dari ketinggian air. Alat peringatan dini adalah bagian dari kesiapsiagaan masyarakat agar selamat dari bencana. Dalam upaya pengurangan risiko bencana terdapat empat hal, yaitu pencegahan, nitigasi, kesiapsiagaan, dan pengalihan risiko. Alat ini pernah memberikan peringatan dini banjir di Kalipetung, Desa Karang Sentul, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan pada Maret 2021. Kendala yang dihadapi petugas di lapangan adalah perawatan. Karena dipasang di luar, alat kerap menjadi sarang serangga atau berkarat jika diletakkan di pinggir laut. Di beberapa lokasi ada alat yang dirusak padahal alat itu dipasang untuk keselamatan warga. Kanza Tamarindora, Andreas Bicaksono, Jawa Timur